Untuk yang pertama kalinya, aku datang jauh-jauh dari Jakarta ke Cilogon buat ke perosotan terbengkalai. Tempat ini ditinggalin karena katanya ada insiden anak kecil umur 5 tahun itu meninggal di Water Park ini. Penasaran gak sih guys sama dalemnya Water Park ini kayak gimana, perosotannya kayak gimana, dan bangunan-bangunannya kayak gimana? Langsung aja subscribe dan jangan lupa follow guys untuk kelanjutan ekspedisinya. Tapi menurut mitos, katanya kalau ada kucing hitam tuh artinya ada sesuatunya juga katanya. Suara kan? Tapi menariknya nih, aku nemu tulisan ini. Go. Nah, aku gak ngerti apakah ini buatan manusia, apakah ini untuk euda aja. Tapi aku kasih katan dari kramen-kramennya sih masih bagus ya. Pasti gak sebusy. Masih bisa gitu kan. Kita keluar. Oke guys, kita udah sampai tempatnya. Selain lupa, ini sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 2020 sih katanya. Terus di sebelah sana, kita lihat itu ada kayak alun-alun gitu guys. Mungkin dulu bekas orang yang nunggu sebelum masuk ke waterparknya kali ya. Dan disini ada parkiran-parkiran yang udah gak diurus lagi. Udah banyak keruputan-keruputan panjang. Yang udah kayaknya gak dijaga lagi juga sih. Tapi aku masih ngeliat ada posan pump yang emang masih ada tempat duduknya. Kayak masih kokoh gitu. Mungkin ini tetap masih ada yang ngejagain, cuman udah gak diurus lagi kali ya. Ini aku udah rada masuk ke dalam. Dan aku ngeliat disini ada bangunan. Terus ada kucing hitam juga tuh disana. Tapi menurut mitos katanya kalau ada kucing hitam tuh artinya ada sesuatunya juga katanya. Dan disini tuh aku ngeliat banyak banget pecahan kaca. Mungkin dulunya ini tempat buat ngantri-ngantri. Apa namanya? Ngantri-ngantri tiket kali ya. Buat yang nunggu-nunggu. Setelah masih ada alun-alunnya juga. Aku gak berani masuk, setelah ngeliat banget nih pecahan kaca di bawah-bawah sini. Ini aja dari sini aja udah keliatan nih pecahan kacanya. Banyak banget. Oh aku ngeliat tuh, di sebelah sana tuh ada water park-nya. Mungkin kita bisa lebih dalam mengulik-ngulik prosokan di sebelah sana. Oke, langsung aja ikut aku. Oke, kita dalam perjalanan menuju ke sebelah sana. Cuman ini pas di sebelah sini aku ngeliat ada suatu ruangan guys. Aku gak tau luar kenapa. Masuk. Oh bukan. Aku gak tau ruangan apa. Tapi kayaknya lebih baik kita tinggi ke sana. Oke, ikut aku. Masuk. 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 Suara kan gak? Kan itu di bawah sini masih ada bangku-bangku. Bangku sama meja. Yang masih otot. Dan ini pelafon belafonnya masih. Hai! Hai, kita di samperin, guys, salam ujian, kita lihat apa-apa Sepertinya dia kayak ingin menjaga kita, kita nggak tahu maksudnya apa Guys, aku baru ingat, jadi aku baca artikel gitu, katanya Lokasinya tuh persis di depannya tuh TPU, yang tuh persis ada di seberang kita siari Karena tuh aku lihat di seberang kita ini ada, karena kan ini si, apa namanya Pager-pagernya itu kan udah pada runtuh, jadi kelihatan persis nih di seberang kita Ada jalan raya, itu seberangnya, seberangnya ada, apa namanya, tulisan-tulisan arat-arat gitu Oke, ini kita tengok-tengah-tengah Tengah-tengah kewaterpuff, ini, aku nggak ada denasnya, guys Nih, ada, ikutnya Oh, itu ada ruang tiket, guys, di sini dikasih tau tuh, depan ini ruang tiket persis Yang tadi kita lihat sebelumnya itu, respo, pantesan, si meja-mejanya itu terbuat dari keramik-keramik gitu Resto Dan ada kandang burung Oh, wah, wah, bener berarti, ada mini zoo, ada kandang burung Oke guys, kita udah nyampe dalem dan aku enggak ada kopi Ini ngerti kopinya baru atau enggak Tapi aku masih yakin ini tuh ada yang jaga Tapi kita bilang tentangnya aja Ini enggak lebih pergi sebentar, asli balik lagi Kalau kendali bentuknya nih kopinya kayak masih baru lah Ya masih 2 hari, 3 hari ya Atau masih di tadi pagi, kita enggak ada yang Langsung aja kita menuju ke arah, ke sebelas arah Tapi sebelumnya di luar sebelah sana Pokoknya itu ada bangunan ya Coba kesini dulu Ini ada bangunan Ini apa ya? Keliatannya sih, ruang ganti ya? Abis balik Abis balik Ada campanya juga, hati-hati guys Keliatannya ini tempat buat ganti baju guys, ini di belakang-belakang Mungkin ini ganti baju yang kering Tapi di sebelah sana Dari lantai-lantainya itu biasanya tempat buat Kalau di water park kan ada yang ganti baju ini Apa namanya? Ruang bilas? Asli ya Oh ya bentar Ini ada ruang bilas sih guys Cuma emang udah nggak dipakai lagi Tapi ini masih kelihatan dari keramik-keramiknya sih masih bagus ya Masih masih bisik Masih bisa gitu kan Kita keluar Setelah dari ruangan bilas Persis di depannya langsung slides-nya atau water park-nya guys Ini aku ngeliat ada 2 perosotan Satu sih perosotan yang balapan Yang satu lagi perosotan yang lingkar-lingkar tuh kayak donat gitu Tapi sayangnya mungkin karena banyak orang yang lalu gitu Jadi tuh banyak apa sih namanya kayak graffiti-graffiti gitu kali ya Jadi orang yang apa namanya ngegambar-gambar disini-sini Karena mungkin dipikirnya udah nggak dipakai lagi Jadi mereka gambar sepose mereka lah Nah mau naik cuman tuh katanya aku lihat di beberapa temen-temen yang punya video yang udah kesini Harus hati-hati Jadi harus ambil sisi kiri-kirinya yang deket-te tiang-tiang baju Lihat tuh, udah beberapa banyak yang berkarat kan Iya sih, hati-hati sih kak Suka hati-hati banget Jangan injek karat sih Kita nggak boleh injek karat Jujur aku nggak berani sih kita ngasangnya Karena itu kelihatan tuh karatnya udah bolong-bolong Kalau naik lagi kita nggak sanggup sih Nggak sanggup karena ini udah belum macu Aku nggak bisa ambil step lebih jauh lagi Karena nggak mungkin aja intinya kesana bolong, situ bolong Di atas kita nggak tahu, atasnya juga bolong-bolong, kita nggak tahu Ini struggling-nya kita turun Karena kita nggak mau link ke karat-karat yang udah nggak ada warna Yang berkoyang terlupar yang dimana Naik pro sudah berbengkalai Beneran, susah Baik ya, eh susah turun ya Nah ini kolam yang tadi kita lihat ada di atas Kolamnya kayak kolam bocil gitu sih Soalnya ini tuh nggak nyampe Tuh, tingginya tuh nggak nyampe dengkul kita, dengkul dewasa Padahal aku juga nggak terlalu tinggi, apa pendek Kalo ini nggak cuma berapa cm sih? Eh, 30 cm nggak sih kayak penggaris? Ya, kayak gitu ya Tapi menariknya nih, aku nemu tulisan ini Go! Nah, kamu nggak ngerti apakah ini buatan manusia Hanya untuk eudahnya Tadi ada bunyi kayak jatuh gitu, nggak tahu Denger nggak sih? Dengar kayak kotak-kotak Kotak-kotak Gak tahu kan Paras banget guys, swear Nah, oke Harusnya tuh tadi kita lihat sini ya saya? Iya Pokoknya kita jalan aja tadi Nah, cuman overall ini dia nih guys Prosokan terbengkala yang ada di Cilegon Kalian coba komen kalian ada yang pernah kesini atau enggak Dan rumornya, katanya ini tuh udah nggak dipakai lagi sejak Covid Yaudah, ditinggalin aja kan banyak tempat-tempat, hotel Pokoknya semualah, bisnis kan nggak diberoperasi lagi tuh Jadi makanya mereka tinggalin gitu Rumor lain mengatakan bahwa dulu ada kayak bocil gitu Atau anak kecil yang gelam gitu katanya gitu Ada yang udah jatuh gitu loh Nah, posisinya tadinya di dalam kolam atau di luar kolam kita nggak tahu Cuman jatuhnya tuh kayak nyusung ke dalam gitu loh Kayak ada yang orang yang nge-push dia dari belakang aja boleh tuh Kayak gitu kan posisinya Tapi nggak tahu juga ini apa Apa kayak tempat-tempat duduk, tahu nggak sih? Kalau misalkan di kota apa kan ada yang bunga low-bunga low-nya itu tuh yang di samping-sampingnya Mungkin kayak gitu Yang mudah di-push ke dalam sini Tapi buat apa juga di-push ke dalam Kalau comedy puternya doang mungkin ini kali ya Tahu nggak sih comedy puternya yang bocil yang kayak di Alphamart gitu Yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tahu nggak sih yang kuda-kudaan gitu itu kali ya Oh dulu nih jalanannya yang kelihatan-kelihatan Nih, lihat sini Cuman udah nggak kelihatan lagi jalanannya Kita ditutup balik Nah ini nih maksudnya Tuh ada Masha and Bear nge-nge-nge Tidak sama Cuman kita nggak bisa mendekat karena Nggak ada jalannya guys Tuh Atau mungkin kayak apa sih namanya tuh Ini kayak merry-go-round gitu loh yang di Dufan kan Pas baru masuk langsung ada yang puter-puter tuh di tengah-tengan Mungkin kayak gitu dulu Cuman udah si bangku-bangkunya udah nggak ada Ntar diambil, ntar dijual Atau di... Udah usang banget diantara di dalam-dalam dedaunan ini Oke guys itu dia Kita habis dari prosotan terbengkalai yang ada di Cilegon Nextnya kita kemana lagi Atau aku harus ke kota kalian Bareng kalian buat ekspedisi ke prosotan terbengkalai selanjutnya Langsung aja komen dan jangan lupa subscribe guys Terima kasih